Pemirsa warga Kelurahan Lilibah, Kota Kupang digengarkan dengan temuan sosok-sosok mayat dalam kali. Jaset korban ditemukan oleh sejumlah anak sekolah yang melintas. Sosok-sosok mayat pria tanpa identitas ditemukan hangus terbakar di dalam kali di RT 45 Kelurahan Lilibah, Kota Kupang. Jaset pria ini pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak sekolah yang melintas di areal itu. Mereka langsung melaporkan ke warga yang rumahnya dekat dengan TKP. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung terjun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan awal dan olah TKP. Kapolresta Kupang yang juga datang ke lokasi penemuan mayat mengatakan pihaknya belum mengetahui penyebab kematian korban. Untuk itu jaset akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kupang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terubuhnya memang hangus terbakar ya. Dan ada bekas luka terbuka di bagian paha tetapi itu masih harus kita dalami. Apa penyebabnya? Ada dugaan jenis kriminal? Ya sebentar masih kita dalami lah ya. Jenis gelangnya laki-laki atau kolom-kolom? Kalau dari secara fisik memang menunjukkan ciri-ciri laki-laki. Tapi ini harus kita lakukan penyidikan lebih dalam lagi. Jaset korban yang hangus terbakar membuat warga sekitar sulit mengenali. Hingga saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan sambil menunggu informasi orang hilang dan memastikan identitasnya. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews, melaporkan.